Halo ko friends, disini diketahui panjang dari vektor A adalah 8, kemudian panjang dari vektor B adalah 7, dan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Nah kita diminta untuk menentukan panjang vektor A ditambah B. Nah kalau digambarkan akan seperti ini. Disini kita bisa menggunakan rumus untuk panjang dari vektor A ditambah vektor B, sama dengan akar dari panjang vektor A dikuadratkan, ditambah panjang dari vektor B dikuadratkan, ditambah 2, dikali vektor A, dikali vektor B, dikali cos alfa. Nah disini untuk panjang vektor A bisa kita masukkan, disini 8, dan panjang dari vektor B adalah 7. Maka 8 kuadrat hasilnya 64 ditambah 7 kuadrat adalah 49, ditambah 2, dikali 8, dikali 7, dikali cos 60 derajat. Disini nilai dari cos 60 derajat adalah setengah, maka setengah dikali 7, dikali 8, dikali 2, hasilnya adalah 56. Untuk akar 64 ditambah 49, ditambah 56, sama dengan akar 169, atau sama dengan 13. Maka disini jawabannya adalah yang C. Sampai sini? Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.